Nah, jadi siapa yang lebih dikasih Tuhan? Kamu atau aku? Yuk kita tanya Santo Thomas Aquinas Santo Thomas menjelaskan tentang hal ini di dalam Summa Teologie bagian pertama, pertanyaan nomor 20 Dan di dalam pertanyaan ini ada 4 artikel seperti yang bisa Anda lihat di sini Yang pertama, apakah kasih itu ada di dalam Allah? Apakah Allah mengasihi semua hal? Apakah Allah lebih mengasihi satu hal daripada yang lain? Apakah Allah mengasihi hal yang lebih baik? Nah, belakangan ini dan juga salah satu isu yang terbesar di dalam dunia modern ini adalah tentang persamaan hak atau equality Untuk itu seperti biasa, aku mau kasih disclaimer dulu biar diskusi kita tidak melebar Bahwa video ini bukan untuk membahas masalah-masalah sosial yang terjadi secara spesifik Namun kita akan membahas apa yang ditulis oleh Santo Thomas Sehingga dengan pengertian ini kita bisa merenungkan dengan lebih jelas Apa tugas dan peran yang bisa kita lakukan Oke, jadi secara khusus kita akan fokus membahas artikel nomor 2 dan artikel nomor 3 Pada artikel nomor 2, Santo Thomas mengutip Kitab Kebijaksanaan Salomo bab 11 ayat 24 Sebab engkau mengasihi segala yang ada dan engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan Jadi Thomas menjelaskan bahwa Allah mengasihi semua hal yang ada Karena hal itu ada, keadaan atau kehadiran hal itu sendiri adalah sesuatu yang baik Artinya Allah menciptakan kita, Anda dan saya, bukan karena Allah butuh kita Melainkan kita diciptakan, kita ada di dunia ini semata-mata karena kebaikan Tuhan Dan inilah definisi kasih menurut Santo Thomas Bahwa kasih adalah menghendaki hal yang baik Love is to will the good of the beloved Nah, yang membedakan kasih kita manusia dengan kasih Tuhan adalah Kita mengasihi karena kita melihat ada kebaikan yang kita inginkan Baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk orang yang kita kasihi Akan tetapi kasih Allah lebih dari itu Karena kasihnya lah yang mengadakan atau menyebabkan kebaikan itu ada Suatu hal menjadi baik karena hal itu dikasihi oleh Allah Karena hal itu diciptakan oleh Allah Jadi kesimpulan yang pertama di artikel nomor dua ini Allah mengasihi semua hal Sehingga ini membuat pertanyaan berikutnya menjadi sangat menarik Di artikel ketiga Apakah Allah mengasihi satu hal lebih dari yang lain? Atau dengan kata lain kita juga bisa bertanya Apakah Allah mengasihi seseorang lebih dari yang lain? Santo Thomas menjawab bahwa karena kasih itu adalah menghendaki hal yang baik Maka ada dua aspek yang perlu diperhatikan untuk menjawab pertanyaan ini Yang pertama adalah kehendak Allah Dan bagaimana Allah menghendaki kebaikan untuk ciptaannya Apakah intensitas kehendak Allah ini bisa lebih besar atau bisa lebih kurang? Dalam aspek ini karena kehendak Allah itu hanya satu dan selalu sama Maka intensitas kehendak Allah untuk menghendaki kebaikan pun selalu sama untuk semua ciptaan Tidak ada yang berbeda Tidak ada kasih atau kehendak yang lebih kuat Untuk suatu hal tertentu dibandingkan dengan hal yang lain Lalu aspek yang kedua adalah kebaikan yang dikehendaki Dalam hal ini kita bisa dikatakan lebih mengasihi sesuatu Jika hal itu lebih baik Atau ketika kita menghendaki hal yang lebih baik untuk orang yang kita kasihi Nah karena di poin sebelumnya tadi kita sudah menyimpulkan bahwa Allah adalah penyebab segala kebaikan Dan karena kita bisa melihat bahwa di dunia ini Ada hal-hal yang lebih baik dari yang lain Contohnya Indomie lebih baik dari mie sedap Lebih enak maksudnya Buat saya pribadi Contoh yang lain Romo Bayu mungkin lebih baik dari saya Para kudus Santo-santa di surga Pasti lebih baik dari saya Bahkan Anda pun bisa lebih baik dari saya Maka Santo Thomas menyimpulkan bahwa In this way kita bisa mengatakan bahwa Allah mengasihi sesuatu lebih dari yang lain Nah lalu apa maksud dari tujuan ini semua Mengapa ada yang lebih baik Ada yang lebih dikasihi Dan bagaimana kita harus menyikapi hal ini Ketika kita melihat orang lain lebih dikasihi oleh Allah Pertama-tama kita akan melihat dari sisi pemberian Allah Bahwa Allah memberikan kasih Rahmat dan kebaikannya secara adil Namun bukan keadilan yang sama rata Semua dapat porsi yang sama Melainkan keadilan yang sesuai dengan porsi Masing-masing yang sudah disiapkan oleh Allah Kita melihat ini di dalam kitab suci Ketika Yesus mengajarkan perumpamaan tentang talenta Ada yang diberi 5 Ada yang dikasih 2 Ada yang cuma 1 Mungkin ketika kita mendengar perumpamaan ini Seperti sebuah cerita bijak Rasanya cukup mudah untuk kita cerna Untuk kita terima Namun ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita secara nyata Bahwa ada orang lain yang lebih baik dari kita Atau ada orang lain yang mendapatkan rahmat talenta Atau berkat yang lebih dari kita Bisa jadi reaksi kita akan berbeda Dan tidak jarang pemikiran yang muncul adalah Kok Tuhan pilih kasih ya? Atau kadang kita juga berpikir Ah, coba kalau aku dikasih berkat seperti itu Pasti aku juga bisa Nah, di dalam Korintus Di dalam 2 Korintus bab 12 ayat 9 Allah berkata kepada Paulus Cukuplah kasih karuniaku bagimu Cukuplah kasih karuniaku bagimu Dan ini pulalah yang ditunjukkan oleh Santo Thomas Aquinas kepada kita semua Bahwa kasih Allah Meski bisa berbeda-beda bagi setiap orang Menurut tingkat kebaikannya Namun kasih karunianya cukup Cukup untuk apa? Cukup untuk membuat kamu menjadi baik Bukan untuk membuat kamu menjadi aku Atau membuat kamu menjadi seperti Bunda Maria Atau para kudus lainnya Melainkan cukup untuk membuat kamu menjadi dirimu sepenuhnya Menjadi dirimu yang kudus Kasih karunia Allah mungkin tidak cukup Untuk membuat semua orang mendapatkan gelar yang panjang di belakang nama kita Namun kasih karunia Allah Cukup untuk gelar yang singkat di depan namamu Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati